Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kopsurat RT dan RW Untuk membuat kopsurat, yang pertama-tama adalah Tentunya kalian harus menentukan layout dari kertas yang kalian inginkan Untuk masalah ukuran kertas, kalian bisa menentukannya sendiri Tetapi disini kita akan menekan A4 Setelah itu, kita harus membuat kopsurat bukan di atas ini Tetapi di bagian heading Dimana bagian heading sendiri berada di batas atas margin Kalian bisa melakukan klik kiri sebanyak dua kali Yang pertama-tama kita harus menentukan besar dari tulisan Untuk membuat kopsurat, lebih baik kalian menggunakan ukuran 16 Dan untuk style font atau gaya tulisan Kalian menggunakan hapial Dari sini Kalian bisa menentukan indennya Untuk indennya disini kita akan menggunakan satuan inci Karena memang belum dirubah Sekarang kita akan membuat tulisan Rukun 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 Seperti ini RT Rukun Warga RW Setelah itu Setelah itu Nama Kelurahan Kelurahan Setelah itu Nama Kecamatan Setelah itu Nama Kecamatan Kota Madia Untuk membuat tulisan alamat Untuk membuat tulisan alamat Lebih baik kalian menggunakan ukuran 11 daripada 12 Yang pertama kita tulis adalah Sekretariat Seperti ini Setelah itu Nama Jalan Setelah itu Nomor HP Sekarang kita akan memulai merapikannya Untuk tulisan Rukun Tetangga Rukun Warga Sampai Kota Madia Di sini kita akan menggunakan center Seperti ini Kita tambahkan ball Seperti ini Begitu pula Untuk sekretariat Alamat Kita tinggal Memilih center Seperti ini saja Dan sudah jadi Yang berikutnya adalah Kita harus memasukkan Gambar Kita akan memilih gambar Kita pilih teacher Kita pilih teacher sekarang Gambarnya sudah kita pilih Sekarang kita pilih layout option Setelah itu kita pilih Tulisannya berada di depan teks seperti ini Dan sekarang kita buat gambarnya ke samping kepala surat Seperti ini Setelah itu Setelah itu kalian pilih layout option Dan kalian pilih Behind text seperti ini Dan kalian pilih fix position on page Seperti ini Dan sekarang Kita akan menambahkan Garis horizontal Kita tekan enter Sebanyak dua kali Kita pilih insert Kita pilih set Dan kita pilih Line atau garis Dari sini Kalian tekan terus Shift Setelah itu Kalian tinggal Menekan Tombol kiri mouse Sampai Membentuk garis Seperti ini Dari sini Kalian bisa menentukan Style Dari Kop surat Yang kalian inginkan Seperti ini Memberikan warna hitam Memberikan outline Web Atau kalian pilih More line Di sini Agar menampilkan Format shape Kalian bisa memilih Compound style Kalian bisa memilih Yang kalian inginkan Seperti ini Sekarang Kita memiliki masalah Masalahnya tidak Begitu besar Tetapi Di icon Jaya raya Ketika kalian Melihatnya baik-baik Semakin dekat Maka Gambarnya Akan Semakin Reduk Ini Karena Gambarnya Berformatkan PNG Atau JPEG Dengan resolusi Yang rendah Untuk membuat Icon Jaya raya Yang lebih bagus Sekarang kita harus mencarinya Di mesin pencari Sekarang Pada mesin pencari Kita ketikan Icon Jaya raya SVG Atau Scalable Factor Graphic Sekarang Kita pilih Gambar Di sini Kalian akan menemukan Icon Jaya raya Di sini Kalian bisa Bebas Memilihnya Tetapi Yang kita pilih Adalah Icon Dengan Resolusi Yang tinggi Kalian bisa Klik kanan Dan Kalian pilih Save Image As Sekarang Kita ganti Iconnya Tetapi Di sini Iconnya Sangatlah Besar Dan Sangatlah Terlihat Dengan jelas Sekarang kita klik Kanan pada Icon Kalian pilih Size And Position Di sini Pada bagian Size Kalian masukkan 1,04 Inci Dan tentunya Untuk Lebarnya Kalian menyesuaikan Jadi kalian tidak perlu Memikirkan Lebarnya Sekarang kita klik OK Dan kita ganti Gambar yang baru Kita ganti Dengan gambar yang baru Jangan lupa Pilih Layout option Kita pilih Informal text Sekarang Kop surat RT dan RW Sudah jadi Kita sudahi Pajaran kita Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati